Ngicing kuburan hukumnya haram, berat. Coba lah, orang-orang yang punya keluarga, makamnya dikicing, bongkar sekarang. Bongkar. Kasian yang di dalam. Ustaz, apa hukumnya menumpuk jenazah dalam satu liang lahat karena semakin menyempitnya lahan dan mahalnya tanah pemakaman di Jakarta. Oh, ini dari Jakarta. Misal suami wafat tahun 2015 selayaknya beberapa tahun kemudian bisa ditumpuk jenazah baru yang akan dimakamkan ditumpuk di atas jenazah yang wafat pada tahun 2025. Baik, intinya hukum menumpuk jenazah. Hukum asa pasti, makruh minimal atau bahkan bisa haram. Ulama sepakat bahwa bongkar kuburan itu tidak boleh kecuali darurat. Sekali lagi, membongkar kuburan itu hukumnya haram kecuali darurat. Mengapa? Karena kehormatan jenazah. itu hukum asalnya begitu. Maka bongkar-bongkar kuburan itu dilihat dulu. Mindah kuburan pun dipersilisikan oleh para ulama. Tapi, Saudi melaksanakan itu. Saudi yang cenderung tekstual dalileh, serba, ketat. Tapi dalam hal ini justru Saudi yang memulai, yang mempopularkan makam ditumpuk. Bukan ditumpuk ya. Sebenarnya tidak ditumpuk. Makam itu gini, saya melihat langsung dengan mata kepala kok. Saya sering kok, kalau waktu di Saudi itu menyaksikan pemakaman itu. Jadi, makam itu sudah dibuat permanen. Jadi, dinding-dinding makam ini batas sudah dibuat permanen. Kalaupun tidak batas, pokoknya ini tidak dihuru kaya Indonesia. Oke, itu lubang. Itu dikasih satu. Kemudian dikasih batu. Biasanya untuk tanda itu. Batu satu, dua, tiga. Biasanya, kalau saya tidak salah, tiga tahun ya. Intinya pokoknya gini. Dimakamkan di situ. Kemudian setelah diyakini jenazah sudah habis, maka dibuka, tulang belulangnya disisihkan. Jadi, makam itu disisihkan, kemudian dimasuki lagi. Maka, kalau di ma'al-ma'lah atau di bagi itu, maesannya, bukan maesan permanen, batu saja, setahu saya tiga. Tiga, berarti kalau nanti sudah tiga tahun diganti gitu. Tapi, soal waktunya terserah, pokoknya diyakini sudah. Nah, kalau dibungkar, masih ada yang tidak jadi. Mbah Maimun, kemarin tidak jadi. Kemudian, Mbah Nawawi Banten tidak jadi. Syed Maliki tidak jadi. Karena masih utuh. Mbah Nawawi, Syed Nawawi Al-Bantani itu, orang Indonesia yang pernah menjadi imam Masjid Khawram. Itu masih utuh. Mbah Maimun kemarin, sudah setahun lebih dibuka, masih utuh, ya ditutup lagi. Nah, kasus di Indonesia bagaimana? Jika memang, kondisinya, apa, menuntut demikian, maka harusnya pemerintah yang, gumrega, apa mas, gumrega ya, yang, perhatian, yang perhatian bahwa, makam di Indonesia sebaiknya dibuat, tidak diuruk total, tapi, di lubang, kemudian nanti huruknya di atas saja. Ya, harus rapat memang. Ya, diuruk kemudian, diuruk tanah di atas, tapi, apa, dalamnya itu, longgar gitu, enggak tertimbun tanah, dalamnya itu longgar, nanti dibuka atas saja, kemudian dibuka, kemudian masih, masih, apa, utuh atau sudah, nusak begitu. Tapi, intinya begini, hukum asalnya haram, karena, menjaga kehormatan jenazah. Tapi, jika kondisi menuntut, dan ini, kalau Jakarta memang, kayaknya memang, urgent itu. Maka, boleh. Dan, saya ingatkan, untuk kesekian kalinya, ngicing kuburan, hukumnya haram, berat. Apalagi sekarang. Ini, cobalah, orang-orang yang punya keluarga, makamnya dikicing, bongkar sekarang. Atau besok lah ya. Bongkar. Kasian yang di dalam. Apa, bisa, walau alam, memang kita sama-sama, enggak tahu, tapi, menurut banyak riwayat, bahwa orang yang meninggal itu, bisa kena efek, perilaku yang hidup. Terutama, itu, menangisi jenazah berlebihan, itu jelas ada hadisnya. Kemudian, ngicing. Jelas haram, wong, di tanah orang kok. Kuburan itu kan, tanah umum. Kok dikicing, saya enak ada di, maksimal maisan. Apa mas maisan ini? Batu nisan. Iya, iya bener. Batu nisan. Maksimal, batu nisan saja. Selebihnya, sudah lah. Silahkan, biar dipakai yang lain. Sebab, kuburan itu, dimanapun, pancet. Tetap, tetap, enggak tambah. Bahkan ada keyakinan, kalau di daerah nganjuk itu, kok nambah kuburan, mesti akes yang mati gitu. Kok kuburan itu diperluas, mesti banyak yang mati, untuk ngisi itu. Itu katanya, tapi saya enggak, enggak percaya, tapi intinya, bahwa kuburan itu selama ini, tanah kuburan dimanapun, tidak ada penambahan. Maklah, baki, ya sekian itu. Di kita, ada dikit penambahan itu. Yang di BPLG itu, apa penambahan atau gimana, yang jelas, umumnya tetap, sementara, orang mati kan, enggak bisa janji. Orang mati, itu artis itu, tidur. Enggak sakit sama sekali, wafat. dan itu beruntung sekali, dia. Jadi, intinya, kalau numpuk, dalam kondisi, memang diperlukan, boleh. Tapi kalau ngijing, apapun alasannya, kecuali di tanah pribadi, boleh. Kalau di tanah umum, hukumnya haram, karena gosok, atau merampas hak orang. Kasian yang wafat. Ini tolong perhatian ya, yang punya saudara, dimakamkan itu, jangan coba-coba begitu. Sama-sama kita, enggak tahu bagaimana, di alam kubur, lebih baik kita, ikhtiat, hati-hati, bahwa sesuatu yang dilarang, jangan dilanggar.